Penjabat Gubernur Aceh, Dr. Safrizal ZAMSI, melepas para atlet kontingen Aceh yang akan berlagak pada ajang Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut ke-21 tahun 2024 di Gorkohni Aceh pada Rabu 28 September 2024 sore. Dalam kegiatan itu, ia mengungkapkan harapan dan dukungan penuh untuk seluruh atlet yang akan berpartisipasi. Penjabat Gubernur menegaskan bahwa partisipasi Aceh dalam seluruh cabang olahraga merupakan langkah penting dalam meningkatkan prestasi dan membanggakan daerah Aceh. Kami bangga dengan semangat dan dedikasi yang telah ditunjukkan oleh para atlet, pelatih, dan ofisial. Semoga persiapan yang telah dilakukan, termasuk training camp di luar negeri, dapat memaksimalkan performa mereka, kata Safrizal. Penjabat Gubernur menekankan pentingnya dukungan semua pihak dalam meraih target masuk 10 besar PON kali ini. Dengan kerja keras dan dukungan masyarakat, ia yakin jika Aceh dapat mencetak sejarah baru dan meraih prestasi terbaik di PON 2024. Sementara itu, Ketua Kone Aceh Kamaruddin Abobakar mengungkapkan komitmen Aceh untuk berpartisipasi secara aktif dalam PON 2024. Jauh sebelum pelaksanaan PON, Kone Aceh telah mengatur pelatihan di luar daerah, termasuk di luar negeri. Atlet dari beberapa cabang olahraga bahkan menjalani training camp dan tryout di luar negeri seperti Rusia, China, Hong Kong, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Pada PON 2024, Kone Aceh menyiapkan total 1.603 atlet yang akan bertanding di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Kami yakin dengan dukungan dan doa semua pihak, Aceh akan mencetak sejarah baru dalam dunia olahraga dengan memasuki posisi 10 besar di PON 2024, kata Kamaruddin Abobakar. Terima kasih telah menonton!